Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi situasi sekalian Hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran fisika Hari ini kita percobaan tentang arus listrik dalam medan magnet Arus listrik dalam medan magnet Hujuan kita yaitu menentukan hubungan antara arah arus dengan arah medan magnet Nah nanti kita hasilnya akan ditulis dalam tabel Arah arus misalnya dari timur ke barat dan arah medan magnetnya utara selatan Nanti kita lihat arah penyimpangan jarumnya Arah penyimpangan Nah disini alat yang kita gunakan Yaitu ada magnet ladam Atau magnet bu Kemudian ada kita timah Kemudian ada batu baterai Kemudian ada kabel hubung Kemudian ada statif Satif ini statif namanya Nah Sudah mas Sekarang kita lanjutkan dengan merangkai alatnya Nah tadi kita punya magnet bu Kemudian kita timah Kemudian ada baterai Kemudian ada statif Kemudian ada kabel hubung Nah kita timah Kalau tadi pada Kalau yang lalu arus listriknya kita buat utara selatan Sekarang arus listriknya kita buat timur barat Atau barat timur Nah jadi disini kita buat barat timur Jadi arah arusnya bisa dari barat ke timur Atau bisa dari timur ke barat Ini ya Dari barat ke timur Atau dari timur ke barat Nah kalau saya Kutubnya ini Di sebelah sini Berarti Arah arusnya dari timur Kalau kutub ini di sebelah sini Berarti arusnya dari barat Nah nanti kamu membandingkan Arah gerak pita timahnya Saat arus di sebelah timur Timahnya ini bergerak ke atas atau ke bawah Itu yang perlu nanti kamu isi di sini Jadi isi Nah bergeraknya ke atas atau ke bawah Nah sekarang kita coba Dengan arah arusnya Dari timur ke barat Kemudian arah manitnya ini Nah ini ada kutub utara selatannya Nah kalau ini di sini S Berarti Ini S Berarti sebelah sini U Jadi di sini ada U S nya Nah ini Jadi ini U Berarti saya taruh begini Maka ini Medan manitnya Dari utara ke selatan Jadi di sini Medan manitnya dari utara ke selatan Di sini nya Dari U ke S Kalau saya taruh begini Kalau begini Berarti Dari S ke U Nah di sini nya Dari S ke U Dari S ke U seperti ini Nah sekarang saya taruh dulu Dari U ke S Nah dari utara ke selatan Nah dari utara ke selatan Arah arusnya Dari timur ke barat Kemudian kita lihat Arah gerak pitanya Nah itu arah gerak pitanya Nah sekarang saya balik Ini Kutubnya di sebelah Barat gini Kemudian Ininya masih tetap U ke S Nah itu arah geraknya Bisa dibaca ya Nah sekarang saya balik Magnitnya Magnitnya ini Saya pasang Dari S ke U Jadi ini dari S ke U Dari S ke U Kemudian Arusnya Dari timur ke barat SU Timur barat Bisa dibaca Nah sekarang saya balik Ini Dari barat ke timur Arusnya Barat ke timur Barat ke timur Ini dari selatan utara Arusnya Barat ke timur Medan Magnit Selatan utara Sekarang dilihat Sekarang dilihat arah geraknya Bisa dibaca ya Nah itu ditulis di dalam tabelnya Nah sekarang Nah sekarang Untuk halaman berikut Nanti kamu bisa mengisi disini Disini digambar Kemudian kita Lanjutkan disini Nah disini kita Ubah besar arus Bagaimana Besarnya Gaya Nah artinya Sekarang kita bandingkan Arus satu misalnya Nah Kita bandingkan misalnya Satu baterai Nah itu dilihat gerakannya Berapa besarnya Kemudian kita tambah Baterainya dua Nah Itu segitu Kalau dua baterai Kita tambah lagi Baterainya Jadi tiga Nah kamu bisa Membandingkan Baterai satu Baterai dua Dengan baterai tiga Nah ini yang ditulis adalah Kesimpulannya Apa kesimpulannya Disini Kalau Menggunakan Arus satu baterai Dua baterai Dan tiga baterai Kesimpulannya apa Ditulis disini Nah Atau kita ulangi Kalau satu baterai Kemudian Dua baterai Kemudian Tiga baterai Nah itu bisa dibandingkan ya Nah kemudian Ya selanjutnya Dengan Dengan menggunakan Jumlah baterai Yang sama Misalnya kita gunakan Tiga baterai Ini kita Buat Seperti ini Kita bandingkan Dengan yang Nanti kita Jauhkan Ya Kita jauhkan Ini dekat Kita anggap dekat Kemudian Kalau jauh Bagaimana Nah itu Sekarang kita Buat dulu Yang ini Tiga baterai Nah itu Tiga baterai Seperti itu Nah Kemudian Kita jauhkan Ini Kita jauhkan Nah itu Bisa dibandingkan Semakin jauh lagi Bagaimana Nah itu Masih ada Nah itu Bisa dilihat ya Nah itu Jauh Kelihatan gak Itu ya Terus kita Dekatkan lagi Dekatkan lagi Nah Kembalikan Semakin dekat Semakin dekat Lagi Nah itu ya Jadi kamu bisa Membandingkan Yang jauh dengan Yang dekat Nah itu Nah Kalau sudah Diisi disini Kubah besar Medan magnet Artinya Kalau semakin dekat Pengaruh Medan magnetnya Semakin besar Bagaimana Tadi Hubungannya Dengan gerak Pitanya Nah Bagaimana Kalau ini Dijauhkan Berarti Pengaruh Medan magnetnya Bagaimana Terus Bagaimana Dengan Gerak Pitanya Ini diisi Di dalam Lembar kerja Kalau sudah Nanti kamu Mengisi Tugasnya ini Jadi menjawab Soal tugas Baru nanti Dikirimkan Jawabannya Di google Classroom Nah Demikian Siswa-siswi Sekalian Percobaan Kita Hari ini Tentang Arus Listrik Dalam Medan magnet Semoga Bisa Mempelajarinya Dengan Baik Bisa Menjawab Pertanyaan Dalam Lembar kerja Dengan Baik Semoga Berhasil Kita Akhiri Pelajaran Hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih